Inilah Jabiru J430, jenis pesawat eksperimental yang dikembangkan oleh perusahaan Australia. Tapi untuk yang satu ini tergolong istimewa, karena merupakan hasil rakitan para siswa SMK Negeri 12 Bandung. Pilihat sekolah membeli bentuk terurai pesawat untuk dijadikan ajang pembelajaran siswanya. Pesawat yang mulai dirakit sejak Februari 2011 ini sedang menunggu sertifikasi untuk izin terbang. Selain Jabiru, panser Anwar II dari PT Pindad juga jadi prima dona pameran. Di sini masyarakat awam bisa melihat langsung teknologi panser yang menjadi salah satu alat pertahanan militer. Pameran Bandung Lautan Teknologi yang digelar di Kedung Sasana Budaya Ganesa ini memang diminati pengunjung. Selain di bidang dirgantara dan militer, beragam inovasi dan teknologi di bidang kecantikan, pertanian, dipamerkan lengkap dengan alat peragat tentang ilmu pengetahuan. Piano Angklung salah satunya. Inovasi teknologi di bidang musik ini termasuk alat peragat yang jadi favorit pengunjung karena keunikannya. Berbagai teknologi yang dipamerkan pada acara Bandung Lautan Teknologi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia pun tak kalah dari bangsa lain. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Sangat menarik. Top deh bapaknya. Seluruh ya, seluruh. Soalnya di sini bisa banyak tahu ternyata sebetulnya Indonesia itu teknologinya wah gitu. Kita bisa apa namanya, bandingkan dengan negara-negara lain gitu. Kita punya banyak potensi. Tanah anak bangsa kita itu terlihat. Sebenarnya kan banyak inovasi-inovasi di sini. Banyak berbagai macam inovasi yang memang sangat berguna lah misalnya untuk zaman yang sekarang ini. Kepameran teknologi karya anak bangsa ini digelar untuk memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional setiap tanggal 10 Agustus. Andres Trijaya, Ardika Setian, Bandung, Jawa Barat.